Halo pemirsa selamat datang di channel ini kembali di channel Elisabeth Nugraheni dan mungkin video ini tidak begitu menarik bagi kalian karena ukurannya adalah sangat besar sekitar 20x30 meter jadi komputer saya tidak begitu support alias sangat kabotan atau apalah itu terlalu berat ya jadi untuk sebagian besar videonya nanti akan seperti ini tidak begitu di render hanya langsung dari sketchup saja dan tentu saja video ini sudah di request cukup lama sekali ini adalah yang request adalah Kira Abinaya Gavintovila oke langsung saja kita ke rumahnya dari beginilah tampak depannya dan kita akan masuk dari ini saja ya pintu garasi nah di sebelah sana sendiri itu adalah pintu ketika jalan kaki jadi bukan pintu garasinya pintu kecil kecil orang jalan kaki nah ini elevasi cukup naik sedikit dan langsung kita masuk ke ruang tamunya ruang tamu ini cukup besar ya untuk detail ukurannya akan di upload video tersendiri untuk mengenai detail dan ukuran rumahnya nah untuk ruang tamu ini juga dilengkapi jendela yang cukup besar tapi yang kebaiknya jika jendelanya itu tidak kotak-kotak itu karena maris gabar ya langsung saja pakai jendela yang ada nah ini adalah kursi untuk nonton TV dan di belakangnya kursi nonton TV ini adalah kamar utama ya kita bagi dua ruang yang adalah ruang untuk kamar mandi dalamnya untuk kamar ini hanya cukup menggunakan shower serta toilet duduk saja dan kamar ini juga menghadap ke depan pas dengan kebun-kebun taman depan dan dengan jendela yang cukup besar itu dan backdrop di kamar ini juga disetting dengan warna coklat jadi kamar ini luar coklat agar terlihat adung dan elegan begitu nah karena ini ruangnya cukup luas jadi bisa ditempatkan meja make up yang besar seperti itu tadi nah ini adalah TV-nya ini adalah memanfaatkan ruangan bawah tangga untuk meletakkan TV nah disamping ruang TV itu merupakan ruang makan ini adalah dining room cukup lah untuk beberapa orang nah setelah ruang makan itu adalah kamar mandi lagi dan ini kamar mandinya masih menggunakan shower juga tapi disini komplit tidak bisa diberikan wash table serta lain sebagainya nah untuk selanjutnya pintu disebelahnya kamar mandi tadi adalah pintu untuk menuju ke garasi nah selanjutnya adalah dapur dapur ini terletak di belakangnya sampingnya nah apa itu tadi kamar yang tadi lah ya nah untuk dapur ini terhubung untuk bersama dengan bangunan lainnya yang ada di belakang rumah nah bagian di belakang rumah ini juga terdapat kolam renang juga yang memisahkan antara kamar utama dan bangunan sekunder di belakang kamarnya sih tidak lebih besar dari yang tadi tapi cukuplah dan bisa cukup nyaman bisa juga ini digunakan sebagai kos-kosan atau tempat tidur untuk sempat begitu dan selanjutnya adalah kita menuju ke kamar berikutnya masih dengan ukuran yang sama tapi disini aku memasukkan warna-warna coklat begini untuk dinding beserta ram dan inilah toiletnya untuk kamar berikutnya ini bisa lah untuk shower dan wc duduk nah selanjutnya ini antara ruangan kamar dan ruangan cuci itu bisa digunakan untuk kamar lain atau ruang nonton tv dan lain sebagainya nah ini adalah kamar mati cukup komplit ada wash towel dan lain sebagainya cocok juga digunakan ketika habis berenang jadi semasa kamar mati umum gitu semuanya bisa pakai nah selanjutnya mari kita ke kamar berikutnya nah ruangan ini menggunakan sedila yang lebih besar dari yang lainnya tapi kamar ini bisa cocok sebagai kamar tidur maupun laundry area jadi disini aku memberikan gambaran setting kamar beserta meja dantaknya dengan baik dan benar nah selanjutnya ini adalah kita masuk lagi di rumah utama yang ini yang tadi tapi disini adalah akan naik ke atas dengan tangga ini nah di lantai kedua ini ada cukup banyak pintu ya dan semua pintu ini kurang lebih adalah kamar seperti ini nah untuk jendela ini dibawahnya adalah disetting sebagai pintu jadi bisa untuk pintu keluar untuk menuju ke balkoni selanjutnya kita menuju ke kamar berikutnya nah kamar berikutnya ini ukurannya agak lebih kecil daripada yang tadi nah tapi dia pun punya jendela yang sangat lebar menuju ke balkon utama yang balkonnya itu cukup luas dan cukup lah ini ditempatkan lemari yang besar mari kita menuju ke tempat kamar berikutnya lagi nah kamar ini cukup luas sekali sehingga bisa ditempatkan untuk dua tempat tidur yang single nah juga dia terbagi menjadi dua ruangan yang satu ruangan itu digunakan sebagai wardrobe nya bisa diletakkan seperti ini jadi tanpa pintu langsung satu ruangan itu sebagai berfungsi sebagai wardrobe dan selanjutnya juga bisa ditempatkan sebagai tempat untuk rias disana beserta dengan jendelanya agar cahaya dan bisa masuk dengan background benar dan itu adalah bentuk kamar terakhir di rumah ini dan ya terima kasih yang udah nonton dan bye bye